Indonesia bersiap memasuki era baru dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara EKA. Demikian nama barunya dirancang sebagai kota masa depan yang mode, berkelanjuta dan menjadi pusat pemerintahan serta perekonomian baru di Indonesia. Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak tahun 1961 menghadapi berbagai tantangan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis utama, Jakarta mengalami kelebihan penduduk yang berdampak pada kemacetan parah, polusi udara, dan potensi bencana alam. Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. EKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan geografis, keamanan, dan potensi pembangunan. EKN berada di wilayah yang relatif aman dari bencana alam dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. IK dirancang sebagai kota cerdas smart city yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan menerapkan teknologi terkini, seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang efisien, dan transportasi publik yang modern. EKN diharapkan menjadi kontor bagi pembangunan kota lainnya di Indonesia dan menonjolkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. EKN akan menjadi rumah bagi kantor-kantor pemerintahan pusat, lembaga negara, dan kedutaan besar negara asing. Pemindahan pusat pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Selain itu, EKN juga direncanakan menjadi pusat ekonomi baru dengan berbagai kawasan industri dan bisni. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawon dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pembangunan EKN merupakan proyek besar dan ambisius. Meski banyak tantangan yang perlu diatasi, EKN diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dengan pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan yang matang, EKN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan simbol kemajuan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.